Selamat siang Prof. Budi dan teman-teman semua. Kali ini kami dari grup 2 akan membahas sedikit mengenai proses pengelolaan limbah dengan sistem lumpur aktif. Grup kami terdiri dari Mbak Amelia Eka Lestari, Mas Muhammad Noval Haris, dan saya sendiri Tessa Yuhani Andikristi. Proses pengelolaan limbah dapat dilakukan secara biologis, salah satunya dengan menggunakan sistem lumpur aktif yang merupakan proses aerobik. Diagram yang diambil dari buku Reynolds Rechards ini menggambarkan proses inti dari suatu sistem lumpur aktif. Sistem lumpur aktif konvensional secara umum terdiri dari bak pengendap awal, bak aerasi, dan bak pengendap akhir, dan jika diperlukan ada tambahan bak klorinasi untuk membunuh bakteri yang tidak diinginkan. Namun dalam diagram ini tidak digambarkan bak pengendap awal yang berfungsi sebagai pengatur debit umpan. Dari bak pengendap awal, air limbah dialirkan ke bak aerasi sebagai tempat wadah untuk mikroorganisme dapat menguraikan senyawa organik yang terkandung di dalam air limbah dengan bantuan udara untuk suplai oksigen untuk reaksi degradasi tersebut. Energi yang dihasilkan seiring dengan proses degradasi senyawa organik ini selanjutnya digunakan untuk pertumbuhan mikroorganisme itu sendiri, sehingga seiring waktu akan bertambah dan berkembang jumlah biomasanya secara eksponensial. Selanjutnya, air limbah akan mengalir ke bak pengendap akhir untuk dipisahkan air hasil olahan dengan lumpur yang terendapkan di bagian dasar bak. Lumpur hasil pengendapan dari bak sedimentasi dapat direkulasikan atau dikembalikan ke bak aerasi untuk diolah kembali. Sebagian dari lumpur yang direkulasi akan dikeluarkan dari sistem sebagai QW. Sebagai mana dilusasikan pada gambar, QW dapat dikeluarkan dari sistem melalui bak pengendap akhir ataupun langsung dari bak aerasi. Keadaan transien adalah keadaan awal di mana suatu proses belum mencapai steady state. Kami akan menyampaikan raca yang terjadi dalam keadaan transien spesifik pada proses di mana kelebihan lumpur dikeluarkan langsung dari bak aerasi, sebagaimana terlihat di diagram pada slide ini. Umpan masuk dengan debit Q0, mengandung X0 yaitu jumlah sel biomasa, dan S0 yaitu jumlah atau konsentrasi substrat yang masuk. Selain umpan, terdapat oksigen supply yang dihembuskan, serta sejumlah QR, yakni lumpur yang direkulasi kembali untuk masuk ke bak aerasi. Dalam bak aerasi, jumlah X0 menjadi X, dan konsentrasi substrat X0 menjadi S dalam sejumlah volume campuran V. Aliran keluar bak aerasi adalah Q yang mengandung XL dan S substrat, seperti kandungannya dalam bak aerasi. Selain itu, terdapat aliran lumpur QA yang dikeluarkan dari bak aerasi. Selanjutnya, neraca masa akan dibahas oleh rekan saya, Mas Noval. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Untuk neraca masa total secara general, jumlahnya adalah accumulation sama dengan feed input ditambah recycle input output ditambah dengan formation by action. Yang mana, neraca masa total pada bak aerasi adalah du V per du T sama dengan Q0 ditambah QR minus Q dan minus QW. Oke, kemudian untuk neraca masa substrat ditunjukkan dengan rumus sebagai berikut. V du S per du T sama dengan Q0 dikali S0 ditambah QR dikali SR minus QW kali SR minus QS minus RS kali V. Oke, jika tidak dianggap ada substrat dalam merecycle dan lumpur yang dua, maka persamaannya menjadi V du S per du T sama dengan Q0 kali S0 minus QS minus RSV. Jadi, ininya dihilangkan. Kemudian lanjut untuk laju reaksi mengikuti motif kinetika molot. Sebagai berikut, RS sama dengan K0 dikali S kali X dibagi dengan Y dikali dengan KM plus S. Yang mana, RS adalah laju pengurangan substrat dalam bak aerasi. Kemudian untuk K0, itu adalah konstanta laju pertumbuhan maksimum spesifik sel. Kemudian Y itu sebagai yield atau koefisifik sel, dan KM adalah sebagai konstanta laju setengah jenuh sel. Kemudian untuk meraca masa substrat, sehingga persamaannya menjadi V du S per du T sama dengan Q0 kali S0 minus QS minus K0 kali S kali X kali V dibagi dengan Y KM plus S. Kemudian dengan pengaturan P2, maka persamaannya akan menjadi V du S per du T sama dengan Q dikali S0 minus S dikurangin K0SXV dibagi dengan Y KM plus S. Kemudian untuk meraca masa substrat, sehingga P2, kemudian untuk meraca masa substrat, sehingga K0 kali S kali X dibagi dengan Y KM plus S. Kemudian untuk meraca masa substrat, sehingga KM plus S. V du X per du T sama dengan Q0 kali X0 minus QR kali XR minus QW kali XW minus QX ditambah dengan RX kali V. Jika diatur duit QR sama dengan QW dan konsentrasi XR sama dengan XW, maka akan memasukkan kesamaan sebagai berikut V2X per DT sama dengan Q0 kali X0 minus QX plus RX kali V Maju reaksi mengikuti kinetika monot, motor kinetika monot, akan memasukkan sebagai berikut RX sama dengan minus K0 kali S kali X dibagi dengan KM plus S dikurangi dengan KD kali X Yang mana RX adalah sebagai laju pertumbuhan sel dalam bererasi Kemudian untuk K0 itu sebagai konstanta laju pertumbuhan maksimum spesifik sel KM sebagai konstanta laju setengah jenuh sel Dan KD adalah konstanta laju kematian sel Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Amerika Silahkan Dengan mensubstitusikan persamaan laju pertumbuhan sel ke persamaan sebelumnya Maka kita akan mendapatkan persamaan sebagai berikut VDX per DT sama dengan Q0 kali X0 dikurangi QX ditambah K0 SXV per KM plus S dikurangi KDXV Jika diasumsikan tidak ada organisme atau sel atau sel atau disebut juga sebagai mixed liqueur suspended solid MLSS yang masuk sebagai umpan Yaitu X0 sama dengan 0 Maka persamaan menjadi VDX per DT sama dengan K0 SXV per KM plus S dikurangi KDXV dikurangi QX Persamaan unsteady state Persamaan unsteady state Sama dengan 1 per T sama dengan 1 per T Di mana HRT adalah hydraulic retention time atau waktu tinggal cairan Maka persamaan-persamaan dalam slide sebelumnya dapat disubstitusi sebagai berikut DX per DT sama dengan S0 min S per T Dikurangi K0 SX per YKM plus S Dan DX per DT sama dengan K0 SX per KM plus S Minus KD per X min X per T Kedua persamaan tersebut Kedua persamaan tersebut Menggambarkan MLS dan konsentrat substrat yang keluar pada keadaan transient atau unsteady state Jika keadaan steady state telah tercapai Maka DX per DT Dan DX per DT Sama dengan 0 Atau tidak ada perubahan konsentrasi pada keluaran bak aerasi untuk sel maupun substrat Lebih lanjut Persamaan-persamaan diferensial yang menggambarkan pada keadaan transient Dapat disusun kembali menggunakan metode Euler secara eksplisit Sebagai berikut SI plus 1 Sama dengan SI Plus delta T Kurung kurawal S0 min SI per T Dikurangi K0 SI XI Per YKM plus SI Kurung kurawal tutup Dan SI plus 1 Sama dengan SI plus SI Kali delta T Kurung kurawal K0 SI per KM plus SI Dikurangi KD Min Seperteta Dua persamaan ini Yaitu SI plus 1 Dan SI plus 1 Merupakan Profil konsentrasi substrat dan sel Sebagai fungsi waktu Dalam keadaan unsteady state Fungsi waktu dalam keadaan unsteady state SI dan XI SI dan XI Adalah konsentrasi substrat dan MLSS Pada waktu I Dan SI plus 1 Serta XI plus 1 Adalah konsentrasi substrat dan MLSS Pada waktu setelah I Yaitu I plus 1 Demikian video dari kami Semoga bermanfaat Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya